hai oke baik sahabat tani semuanya sebelumnya saya ucapkan salam sehat salam petani gerdas untuk saat sekarang sengaja saya berada di dekat tanaman lombok ya tanaman lombok ini saya akan mereview dari tanaman lombok ini tuh itu untuk sahabat tani semuanya disini saya akan menunjukkan apa saja yang dibuat untuk merawat dari tanaman capi kecil ini ya ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk perawatannya apa saja pupuk-pupuk yang digunakan untuk memupuk dari Hai tanaman cabe ini untuk itu marilah sahabat tani semuanya kita lihat langsung bagaimana ya untuk Hai buah juga untuk pupuknya menggunakan apa saja sahabat tani semuanya dilihat dari sini ya ini kayak gini untuk buah dari cabai ini sahabat tani semuanya ini jenis cabai rawit kecil ini tumbuh secara alami sahabat tani semuanya ya ini sahabat tani semuanya tinggi dari tanaman cabai ini kurang lebih ada Hai satu meter ya ini adalah batangnya segini ini ada satu jempol saya ini ya ini ini tumbuh diantara tanaman tanaman sancang ya ini tanaman sancangnya ini waktu saya tanam sancang ini punya sancangnya bahan bonsai sebenarnya hobi ini untuk sancangnya ini pada saat saya tanam sancang ini saya tanam sancang ini ketika saya tanam sancang ini belum ada tumbuhan cabai ini lalu Hai cabai ini cabai ini tumbuh dengan sendirinya ya tumbuh dengan sendirinya dan untuk pemupukannya oleh orang tua saya hanya dikasih ini kotoran ayam sahabat tani semuanya sahabat tani semuanya bisa lihat ini belum pernah menggunakan jenis pupuk kimia apapun ini tumbuh secara alami ya sahabat tani semuanya tumbuh secara alami belum tersentuh sama pupuk kimia hanya menggunakan dari kotoran ayam Hai setiap beberapa hari sekali oleh orang tua saya di pupuk menggunakan kotoran ayam benar-benar sangat tinggi sahabat tani semuanya ini tumbuh diantara ini sancangnya tumbuhan sancang dan ini untuk Hai batang dari cabe segini sama lebih lebih besar ini ya besar dari pohon cabainya kita lihat untuk buahnya sama jabat tani semuanya untuk buah dari cabe ini Hai yakini benar-benar sangat rimbun sekali jabat tani semuanya ini saya hanya spray saya spray menggunakan PSB ya enggak ada campuran jenis lain hanya pernah saya spray spray menggunakan bahan aktif tembaga dari saudara saya waktu itu saya spray Hai oper dosis ya sabat tani semuanya untuk daun sama buahnya ini rontok semuanya akhirnya Hai tumbuh tunas kembali tumbuh tunas kembali ini ini tunas yang baru ini ini sama ini tunas yang baru waktu itu waktu yang rontok itu hanya ini yang sebelah sini ini ini tunas yang baru dan hasilnya Hai hasilnya untuk buahnya sangat banyak sekali jabat tani semuanya nggak ada campuran jenis pupuk apapun disini saya cuma menggunakan di pupuk menggunakan Hai kotoran ayam Hai kotoran ayam sama saya spray menggunakan PSB ini Hai apa yang saya katakan ini benar-benar murni-murni Hai tanpa ada campuran pupuk kimia juga tanpa ada Insek maupun fungi kimia saya cuma meng spray menggunakan PSB di sini juga saya tekankan sahabat tani semuanya saya menggunakan kotoran ayam sama PSB ini hanya maksudnya saya lakukan baru untuk skala kecil kayak gini saya belum pernah untuk membuktikan atau mengujikan ke skala yang lebih besar untuk sahabat tani semuanya mungkin dari sahabat tani semuanya ada yang pernah menggunakan PSB maupun kotoran ayam untuk skala besar sahabat tani semuanya bisa tulis di kolom komentar kita pilih kita bisa belajar bersama kita bisa sering bersama tentang teknik tanaman cabai secara organik maupun non-organik kita bisa saling jaring bersama ternyata ini benar-benar sangat ampuh sahabat tani semuanya menggunakan PSB sama kotoran ayam tadi oke baik sahabat tani semuanya demikian yang dapat saya sampaikan mungkin ada kurang lebihnya ataupun gimana sahabat tani semuanya bisa tulis di kolom komentar juga kita bisa belajar bersama dan semoga video kali kali ini bisa bermanfaat dan terima kasih jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan untuk jempolnya ke atas juga share ke media sosial yang lain ya sahabat tani semuanya semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih sukses selalu selamat beraktifitas